Sebelum lanjut jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan info terupdate dari channel ini. MESK LUB SEPAK BOLA PERSEBAYA SURABAYA atau dikenal Wisma Karanggayam telah diperbaiki. Diketahui, Wisma Karanggayam dirusak orang tak dikenal pada tanggal 26 Agustus 2021 lalu. Banyak benda berharga berupa piala bersejarah dan artefat berserakan di sana saat pengerusakan terjadi. Beruntung, masih bisa diselamatkan. Wali kota Surabaya Eri Cahyadi berencana mengfungsikan kembali Wisma Karanggayam. Pihaknya segera melakukan diskusi dengan manajemen persebaya dan dinas lingkungan hidup, DLH, Surabaya terkait rencana tersebut. Cahyadi mengaku sebelumnya pernah diskusi dengan manajemen persebaya terkait Wisma Karanggayam. Memang, polemik yang berkepanjangan sejak tahun 2019 membuat lapangan dan bangunan gedung Wisma Mangkrak tak difungsikan lagi. Ia berharap lapangan Karanggayam juga dapat kembali difungsikan sebagai tempat latihan pemain persebaya, termasuk bakal ada Akademi Sekolah Sepak Bola SSB untuk anak-anak Surabaya. Sehingga pelatihan maupun pembinaan SSB untuk anak-anak Surabaya bisa dipusatkan di lokasi tersebut. Sehingga embryo pemain persebaya dapat terus dilahirkan dan diregenerasi. Meskaranggayam juga bakal dihidupkan dan menjadi pusat pendidikan dan pelatihan bagi SSB anak-anak Surabaya. Dengan begitu, mereka diharapkan memiliki semangat yang sama seperti para pemain persebaya. Dan semua ditata dengan baik. Lebih lanjut, Cak Eri menegaskan agar ke depan tidak ada lagi sengketa terkait Wisma Karanggayam. Diharapkan Wisma dapat difungsikan sebagai tempat latihan persebaya dan askot, termasuk mes untuk SSB anak-anak Surabaya. Apalagi tempat itu mengandung nilai sejarah yang tinggi. Semoga yang geger-gegeran seperti itu menjadi masa lalulah. Tidak ada gegeran lagi di Surabaya, imbuhnya. Perburuan pemain asing persebaya Surabaya terus berlanjut. Terbaru, persebaya dikaitkan dengan sosok gelandang jangkar asal Portugal yaitu Gilson Costa. Dilansir dari sumber terpercaya ex-pemain timnas Portugal U20 itu dikaitkan dengan kepindahan menuju Bajul Ijo. Gilson Costa sendiri merupakan pemain berpaspor Portugal dan masih berusia 27 tahun. Pemain bertinggi 185 cm itu mempunyai pengalaman di tiga timnas Portugal Junior, yaitu U18, U19 dan U20 yang ia perkuat selama tahun 2013 sampai tahun 2016 silam. Menariknya, Gilson Costa merupakan produk Akademi Sporting Lisbon serta cukup lama berada di Benfica B. Klub yang diperkuat oleh Gilson Costa sama dengan yang diperkuat oleh pemain yang kini santer dikabarkan sudah sepakat gabung persebaya, yaitu Flavio Silva. Gilson Costa terakhir kali bermain untuk Nejmeh SCD yang berkompetisi di Lebanon. Bersama Nejmeh SC, ia mencatatkan total 847 menit bermain dari total 11 pertandingan. Ia saat ini berstatus tanpa klub sehingga persebaya tentu bisa merekrutnya secara gratis. Abdul Lestaluhu dikabarkan merapat kembali ke persebaya setelah sempat gagal merapat di Liga 1 2020. Pemain temperamen yang pernah ngamuk di Bangkok saat laga timnas VS Thailand beberapa tahun lalu itu kembali menjadi bidikan persebaya berikutnya. Kabar ini mencuat melalui akun Instagram at Transfer Ligina yang menyebutkan bahwa Abdo akan berseragam persebaya untuk menambal posisi Reva Adi yang kabarnya bakal hengkang ke Persija. Sebelumnya, pemain 30 tahun tersebut sempat bergabung dengan persebaya pada 2020, namun gagal. Di musim lalu, eks pemain timnas Indonesia tersebut bermain untuk PSS Sleman dengan 26 penampilan dan mencetak 3 asis.